Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang pembuktian hukum Archimedes Ada pun bunyi hukum Archimedes yaitu Misalkan dalam satu bak terdapat air 500 ml Dan dimasukkanlah sebuah bola ke dalam atau batu ke dalam air tersebut Maka air yang tumpah sama dengan masa dari benda yang dimasukkan ke dalam air tersebut Oke selanjutnya itu alat dan bahan Selanjutnya adalah alat dan bahan Yang pertama adalah tiga buah telur Yang kedua tiga gelas plastik Selanjutnya garam Selanjutnya air Kemudian sendok Langsung saja langkah-langkahnya Pertama kita mengisi air ke dalam gelas plastik Ini botol pertama ya Kemudian telur Masukkan satu telur Masuk ya Kita campur dengan garam Secukupnya ya Kita aduk supaya rata ya Yang minum Lihat baik-baik Perhatikan Kita masukkan telur Ya Perhatikan Terusnya botol ketiga Kita campur dengan garam Kita campur dengan garam lagi Kita minum Terusnya botol ketiga Ya Sudah cukup Akhirnya kita masukkan telur 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 Sudah masuk Tambahkan air Oke Lihat lebih baik Kita lihat Kita lihat Terlihat Telur Terang Oh! Rupanya... Gimana, Nuda? Perencobaan Gelas ketiga tidak menguntikkan bawang merayak Gagal Gagal Coba, Pih Thanks, Tom Thanks, Tom Uhhh 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 Bagaimana? Jadi percobaan kita ini berhasil. Bagaimana hasil percobaannya? Hal ini membuktikan bahwa hukum Archimedes itu benar. Sampai kembali. Oke, hasilnya itu mas yang kita lihat masa air itu, disini masa air lebih kecil daripada masa telur. Maka telur akan tenggelam, dan disini masa air dan masa telur itu sama, jadi akhirnya itu akan melayang. Dan disini masa air lebih besar daripada masa telur, maka telur ini mengambang, mengapung. Sekian dari kami, dari percobaan kami. Selamat tinggal.